. Warga Ciledug, kota Tangerang tengah dihebohkan dengan penemuan petasan berbahan kertas Al-Quran. Kejadian ini bermula saat ada gelaran hajatan pernikahan. Sedangkan lokasinya berada di Kelurahan Parung Serap, Ciledug, kota Tangerang. Acara yang digelar pada Sabtu, tanggal 11 September 2021, dimeriahkan dengan petasan. Warga kemudian baru menyadari bungkus petasan itu terbuat dari kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran setelah acara. Bahkan kejadian ini sempat viral setelah video yang memperlihatkan serpihan kertas Al-Quran tersebar di media sosial. Orang pertama yang menyadari petasan dari kertas Al-Quran itu adalah Leorincius 20 tahun dan Asmuni 25 tahun, teman mempelai. Belakangan diketahui, petasan tersebut diperoleh warga dari wanita inisial Iye 52 tahun. Ia mengaku memang menjual petasan khusus hajatan, namun tidak membuatnya. Aparat Polsek Ciledug dan Polres Metro Tangerang Kota, menyelidiki penemuan petasan berbahan kertas Al-Quran. Hal ini dibenarkan oleh Kasubak Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rasim. Ia menjelaskan, dari penyelidikan awal, Iye mengaku bukanlah pembuatnya langsung petasan tersebut, melainkan membeli dari pedagang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!